Hasil Drawing Arctic Open 2024 Tunggal Putra Turnamen Arctic Open merupakan turnamen dengan level Super 500 yang akan berlangsung pada tanggal 8 sampai 13 Oktober di kota Vanta, Finlandia. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat satu pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, yang akan melawan pemain Cina, Lu Guangzhou. Rekor pertemuan 5-1 untuk keunggulan Ginting. Jika berhasil mengalahkan Lu Guangzhou, di babak selanjutnya, Ginting akan melawan pemenang antara pemenang babak kualifikasi ketiga atau Koki Watanabe. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat satu pemain Indonesia, Jonathan Christie, yang akan melawan pemain Cina Taipei, Lee Chia Ho. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Jonathan Christie. Jika berhasil mengalahkan Lee Chia Ho, di babak selanjutnya, Jonathan Christie akan melawan pemenang antara pemenang babak kualifikasi Kisatu atau Wang Zwei. Berikut adalah Draw Babak Kualifikasi Tunggal Putra. Tunggal Putri Di pool atas Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, yang akan melawan pemain Denmark, Mia Blitzfeld. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Mia Blitzfeld. Jika berhasil mengalahkan Mia Blitzfeld di babak selanjutnya, Putri Kawe akan melawan pemenang antara Supanida Katedhong atau pemenang babak kualifikasi Kisatu. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang akan melawan pemain Denmark, Lain Hodge Mark Jarsfeld. Rekor pertemuan 3-0 untuk keunggulan Gregoria. Jika berhasil mengalahkan Lain Hodge Mark Jarsfeld di babak selanjutnya, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemenang antara Shang Yiman atau Julie Dawal Jacobsen. Berikut adalah, draw babak kualifikasi Tunggal Putri. Ganda Putra Di pool atas Ganda Putra, terdapat satu wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, yang akan melawan wakil Cainis Taipei, Fang Cihli, Fang Jenli. Rekor pertemuan 3-2 untuk keunggulan Fajar Rian. Jika berhasil mengalahkan Ganda Putra Cainis Taipei ini, selanjutnya di babak 16 besar, Fajar Rian akan melawan pemenang antara Rasmus S. Persen, Christian Faust Jair, atau Barneges Jan-Kolin Vuelke. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat satu wakil Indonesia, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, yang akan melawan wakil Cina, Xie Haonan, Zheng Weihan. Rekor pertemuan 0-0. Jika berhasil mengalahkan Ganda Putra Cina ini, selanjutnya di babak 16 besar, Ahsan Hendra akan melawan Ganda Putra Denmark antara Andrea Sondergaard, Jasper Toft, atau Kim Astrup, Anders Karup Rasmusen. Berikut adalah, draw babak kualifikasi Ganda Putra. Di babak kualifikasi Ganda Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, yang akan melawan wakil Estonia, Christian Kaliuran, Raul Kasner. Rekor pertemuan 0-0. Ganda Putri. Di pool atas Ganda Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia, karena Indonesia, tidak mengirimkan satupun wakilnya. Berikut adalah, draw pool bawah Ganda Putri. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah, antara lain, Chang Ching Hui, Yang Cingtun, Pearlitan, Tina Ahmurali Tharan, Kokona Ishikawa, Miyoko Negawa, dan Rin Iwanaga, Kiena Kanishi. Ganda Campuran. Di pool atas Ganda Campuran, terdapat satu wakil Indonesia, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayuku Sumawati, yang akan melawan wakil Denmark, Jesper Toft, Amalie Magelund. Rekor pertemuan, 0-0. Di pool bawah Ganda Campuran, terdapat satu wakil Indonesia, Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Smentari, yang akan melawan wakil Skotlandia, Adam Pringle, Rachel Andrew. Rekor pertemuan, 0-0. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Ganda Campuran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.